Ganas, Inter akan melampiaskan kegagalan di champion kepada Napoli. Tersingkir dari Liga Champions 2023-24 melalui drama adu penalti melawan Atletico Madrid pada leg kedua babak 16 besar membuat Inter Milan merasa sangat kecewa dan murka. Inter pun diakini bakal melampiaskan kemarahan mereka ke Napoli pada laga pekan ke-29 Seri A, Senin, 18 Maret 2024, pukul 2.45 WIB di Stadion Giuseppe Meadza. Hal ini menurut jurnalis Italia, Enrico Farriale dalam sesi wawancara dengan Radio Kis-Kis. Menurutnya, rasa amarah dan dendam yang dirasakan Inter saat ini bisa menjadi bencana bagi Napoli. Nerazzurri ingin bangkit saat laga big match tersebut demi segera mengunci gelar Scudetto. Inter kini sepenuhnya fokus untuk memenangkan Scudetto ke-20 bersejarah, mengukir, bintang ke-2, di seragam mereka. Untuk bisa mewujudkannya, Inter hanya butuh 5 kemenangan lagi dari 10 laga tersisa musim ini. Napoli harus sangat berhati-hati besok dalam pertandingan sulit melawan Inter, ujar Farriale, seperti di lansir Fkinter 1908it. Nerazzurri ingin melampiaskan dendam setelah tersingkir dari Liga Champions. Oleh karena itu, tim Azuri harus tetap fokus hingga akhir. Jika tidak, maka mereka akan berakhir buruk. Hanya dengan pemain cadangan di sisa 10 pertandingan saja Inter akan Scudetto. Mantan pemain Napoli, Paolo Cannavaro meyakini bahwa Inter Milan bisa memenangkan gelar seri A pada musim ini, dengan hanya menurunkan pemain cadangan. Dalam sesi wawancara dengan DAZN, Paolo Cannavaro memuji level skuad Inter asuhan Simone Imzaghi. Cannavaro menyebut armada Nerazzurri seperti mesin tempuri yang sulit ditaklukan oleh tim manapun di seri A, Inter memang memiliki kedalaman skuad yang luar biasa, di mana kualitas antara sebagian besar pemain inti dan para pemain pengganti nyaris setara. Nerazzurri juga sejauh musim ini memiliki 17 pemain berbeda yang berhasil mencetak gol. Bahkan hampir semua back tengah juga mampu menyumbang gol, seperti Alessandro Bastoni, Ian Bissek, Stefan de Vray, dan Francesco Acerbi. Gelandang pelapi seperti Davide Fratesi justru sukses memberikan kontribusi mengesankan, dengan membukukan 6 gol dan 5 asis meski sebagian besar tampil dari bangku cadangan. Cannavaro pun merasa Inter mampu meraih gelar Scudetto di musim ini meski hanya menurunkan pemain cadangan. Lini kedua Inter bisa memenangkan Scudetto. Saat ini mereka seperti mesin tempur, ujar Cannavaro, seperti di lansir Vkinter 1908. Imzaghi telah mengubah dinamika permainan, dan saya sangat menyukainya. Inter kokoh di posisi pucuk klasemen dengan raihan 75 poin, semakin menjauh dari kejaran rival terdekat, AC Milan, 59 poin, di peringkat kedua dan Juventus, 58 poin, di peringkat ketiga. Menghadapi Napoli, Imzaghi akan merotasi lini tengah. Davide Fratesi dan Christian Aslani kemungkinan bakal diturunkan sebagai starter di Laga Inter Milan melawan Napoli pada pekan ke-29 Seri A 2023-24, Senin, 18 Maret 24, dini hari waktu Indonesia Barat. Hal ini menurut prediksi Gazeta dello Sport, bahwa pelatih Inter, Simone Imzaghi bakal melakukan rotasi pada starting 11 timnya melawan Napoli, terutama di lini tengah. Nerazzurri baru saja memainkan laga yang melelahkan hingga drama adu penalti melawan Atletico Madrid pada leg ke-26 besar Liga Champions. Hakan Calhanoglu tampil 2 jam, hingga keperpanjangan waktu. Begitu juga dengan Henrik Mkhitaryan yang nyaris melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, pelatih Nerazzurri, Simone Imzaghi akan memberi waktu istirahat bagi kedua gelandang kunci tersebut. Fratesi kemungkinan akan menggantikan Mkhitaryan di lini tengah, sedangkan Aslani bisa menggantikan Calhanoglu. Gazeta juga memperkirakan bahwa Yan Bisek akan menjadi starter di lini pertahanan sisi kanan untuk menggantikan Benyamin Pafar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.